well housing quality standard itu istilah dari mana bukan it's not well housing quality standard w h question is w kemudian h itu yang how kemudian questions just only that well housing quality standard mungkin itu hal yang lain kita berbicara in english oke kita tadi udah lihat learning english in country where way to master language iya biasanya digunakan kelimatannya eh saya lupa ambil bot terima kasih Terima kasih. 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 Jangan Oh the best Ayo pergi ke negara tersebut Ayo semua pergi Kita harus teliti lebih dalam lagi Apa permasalahan yang ada Jadi tulisan ini Saya hanya ingin sedikit Mengajarkan bagaimana critical thinking Sini Seperti yang sudah kita bahas tadi In the country where it is spoken Ini maksudnya apa Ini maksudnya adalah Di negeri yang Bahasa Inggris tersebut digunakan Seperti contoh Amerika, Australia Sama United Kingdom Sedangkan di negara-negara lain Bukannya mereka juga menggunakan bahasa Inggris Ya benar Tapi mereka tidak seperti Amerika Inggris atau Australia Yang menggunakan bahasa pertama mereka sebagai Adalah bahasa Inggris Seperti contoh di Singapura Bahasa Inggris itu masih seperti bahasa kedua Karena kan orang yang datang ke situ banyak Contoh lagi seperti Malaysia Bahasa Inggris itu ada bahasa kedua Terus apakah di Indonesia bahasa Inggris itu bahasa kedua? Bukan Bahasa Inggris di Indonesia itu bukan bahasa kedua Terus bahasa apa dong? Ayo ada yang tahu gak Bahasa Inggris di tempat kita sebagai bahasa apa? Ya 100 for Mas Wikri Bahasa asing Betul 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 Berarti sama dong dengan di Taiwan Bahasa Inggris adalah bahasa asing Benar tidak? Benar tidak? Ya oke 100 Good Oke Terus di India bahasa Inggris bahasa asing atau tidak? Di India Berbeda kasus dengan China Berbeda kasus dengan China India India bahasa keduanya itu adalah bahasa Inggris Dia sama posisinya seperti Malaysia Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris Ada di beberapa bagian negaranya itu Seperti provinsinya Itu hampir semuanya bahasa Inggris Dan mereka tidak bisa bahasa India Ada Dan saya punya dua teman seperti itu Mereka tidak bisa berbicara bahasa India Tapi mereka asalnya dari India Mereka punya bahasa lokalnya sendiri Ada yang tahu Gambia Pernah dengar Gambia Negara Gambia Enggak Gambia itu ada ya di Afrika Ya Di Afrika Ada yang tahu ya Bagus Banyak kok orang Gambia yang datang ke Taiwan Di Gambia itu bahasa Inggris adalah bahasa kedua Bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua Contoh misalnya bahasa Inggris itu Namun bahasa Inggris di Gambia itu menjadi ofisial ya Ya di Brunei juga bahasa kedua Maksudnya saya Maksudnya saya Ofisial itu disini sama seperti posisinya seperti di India Kenapa menjadi ofisial Karena banyak bahasa di sana Sama seperti kita di Indonesia Kita banyak bahasa di Indonesia Ya sekitar 3000 bahasa So untuk menyatukan bahasa-bahasa itu Yang penuturnya misalnya seperti saya Bisa bahasa Aceh Mungkin mbak-mbak sekalian ada yang bisa bahasa Jawa Timur Bahasa Jawa Tengah Bahasa Sunda Bahasa Madura Ya bahasa Apa lagi Pokoknya bahasa Jawa mungkin Ya atau ada yang bisa bahasa Palembang Bahasa Lampung Bahasa Medan mungkin ya Nah itu kan kita bahasanya banyak-banyak Dan untuk bisa berkomunikasi kita menggunakan bahasa apa gitu Kita tidak menggunakan bahasa Inggris Tapi menggunakan bahasa Indonesia So that's why we can communicate Sedangkan bahasa Inggris bahasa asing Tapi di Gambia karena mereka tidak punya bahasa yang lain Dan mereka bekas jajahan daripada Inggris Maka mereka menggunakan bahasa Inggris Maka mereka menggunakan bahasa Inggris Untuk berkomunikasi dengan orang yang lain di negara mereka sendiri Oke Ya ini ya Oke lihat lagi What does the best mean Saya kasih Saya kasih merah nih Apa maksudnya the best Selamat menikmati